Ada penumpang bus laju jurusan Probolinggo, Surabaya tiba-tiba digegerkan dengan meninggalnya salah satu penumpang yang diketahui bernama Jamri, Dusun Cerme, Kabupaten Bodo Woso. Korban merupakan pensiunan ASN berusia 60 tahun ini naik dari depan SPBU Ketapang, Kota Probolinggo, menuju Surabaya. Karena panik, kru bus dan beberapa penumpang lain membopong tubuh korban untuk ditidurkan di depan warung, tepatnya di jalur Pantura Probolinggo, Desa Banjarsari. Setelah diperiksa bidan yang kebetulan melintas, korban dinyatakan meninggal dunia. Menurut Yanto Kernetbus, di tengah perjalanan korban tiba-tiba sesak nafas dan kemudian kejang-kejang. Beberapa saat kemudian sudah tidak sadarkan diri. Polisi yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa saksi-saksi, dokumen yang dibawa korban, serta mendatangkan tim Inafis Polres setempat. Sementara itu, menurut Ibtu Suyanto Kapolsek Sumber Asih, setelah ditelepon pihak keluarga membenarkan korban memiliki riwayat sakit jantung. Jadi penumpang tersebut pindahan dari upper base, dari base akas ke base laju di SPBU, ketapa. Kemudian tadi ada penumpang sehingga perjalanan arus terambat ketika dalam perjalanan menuju arah Surabaya. Bapak tersebut menurut keterangan daripada yang duduk di sampingnya, sesak nafas, kemudian kejang-kejang dan jatuh ke depan, jauh di depannya. Sehingga hujan meninggal jurnia. Ini juga sementara karena apa? Informasi jugaan, kami tadi informasi ke salah satu teganya di Pondongoso, informasi pang sakit. Guna kepentingan penyelidikan jenazah korban dibawa ke kamar mayat rumah sakit Dr. Mohamad Saleh, Kota Probolinggo.